Sudah nyampe di Bukit Rindu 2450 MDPN Jadi besok itu view sindrolnya bakal ada di sebelah sana Hai guys Assalamualaikum Ya hari ini aku mau ke Gunung Perahu Viawates ini sekarang jam setengah sebelas Jadi kita sengaja terangkat pagi soalnya kita mau ngejar sunset guys Semangat ini barang mereka nih berempat Kami pak Santri sejati Serungan dong guys Serungan plus sendalan Ya untuk registrasinya sendiri itu Rp15.000 guys Rp15.000 buat tiket masuk dan tambahan Rp10.000 buat asuransi Ini kalau misalnya nanti ada apa-apa Nah ini masuknya ke sini Jadi totalnya Rp25.000 Ya sebenernya kita bisa ya naik ojek dari basecamp ke gebang pendarikian Sewanya Rp25.000 Ya soalnya kalau kita jalan Ini sekitar Dua kilo guys Mungkin ya hampir sejam lah Tengok mas Jadi Sebenernya buat Mengefisienkan waktu dan tenaga Enaknya sih naik Ojek aja Rp25.000 Tapi Ini aku sama yang lain pengen jalan Menikmati suasana guys Jadi guys Disini tuh masyarakatnya emang Mayoritas Petani kentang ya Jadi Sepanjang jalan kita ngelewatin Kebun kentang kayak gini Ini yang udah Kira-kira Dua bulanan nih Kalau di sebelah sini Ini yang masih kecil nih Sebelah sana malah ada yang masih Baru ditanam tuh Bisa dimakan daunnya mas Bisa kalau dimakan Kalau yang masih muda Enggak muda Tengah banyak Tapi maksudnya Enggak bisanya tuh Karena ada obatnya Itu guys Ini bisa buat Obat Buat alapan Tuh guys Di depan kita Gunung Sindoro guys Yang menampakkan Pucuknya Wah Mantap Oke guys Kita udah nyampe di Gebang Pendagian Kita jalan kaki Dari base camp ke Sini Kurang lebih Sejam Oke Lanjut Jadi rencana Kita ngecam Di Bukit Rindu Dan estimasi Waktunya sekitar 2 jam Gunung Peru ini Sangat cocok Buat Pendaki pemula ya guys Soalnya Medannya itu Gak terlalu terjal Dan jarak tempunya Juga Cuman 2 jam guys Dengan pemandangan Yang gak kalah cantik guys Pokoknya Gunung Peru ini Recommended Banget Aduh Kira-kira Gila banget Tugas ini Kalo kita mau Ngisi air Di Sebelum pos 2 ya guys Jadi sebenernya Gunung 2 ada yang Di pos 3 Tapi katanya Mati Oke guys Kita udah nyampe Di pos 2 2.112 MDPL Jadi tadi Pos 1 nya itu Ternyata di Gerbang Pendakian Guys Ke Pos 2 Kurang lebih Empat puluhan menit Yuh Semangat Woy Yo Menuju pos 3 guys Sedikit lagi Liat nih guys Sebelah sana tuh ada Pipa Tuh Jadi Sebelah sana tuh ada Air terjun Dan Dialirin Pakai pipa Sampai Ke bawah Oke Itu udah nyampe Pos 3 guys Aduh Rame Ternyata nih Wuh Kabutnya Oke guys Kita melewati Tangga Cinta Gak tau ya Kenapa disebut Tangga cinta Karena tanjakannya Mungkin terjal kali ya Butuh perjuangan Jaka Yang atas tuh Yang atas tuh Yang atas tuh Bismillah Hmm Gak kayak Strawberry sih Iya Emang gak Tapi ada asem-asemnya Gimana gitu Oh no Pait Oke guys Ini kita mau nge-camp Di Buput Rindu Kemarin aku nge-camp Di belakang situ tuh Ternyata Di sebelah sana Itu masih ada spot Buat nge-camp lagi Nah Spotnya katanya Yang buat spot foto-foto tuh Bagusnya disitu Yuk Oke guys Sudah nyampe di Bukit Rindu 2450 MDPN Jadi besok itu View sindoronya Bakal ada di sebelah sana Tuh Oke guys Sebelah sana tuh Dieng Dieng Deket banget Si Kunir tuh Wah deket banget tuh Ada kebun Perkebunan juga Tuh Panas guys Guys dari sini Kelihatan tuh Telaga Warna Kawah Si Kidang Ini Wah Fix ini Nggak ada sunset Ini udah jam 6 Harusnya sekarang udah sunset Tapi kabut semua guys Semoga besok Semoga besok coba Wah Aduh gelap guys Ini sekarang Lihat nggak tuh Sumpah Tuh tuh Kelihatan nggak 2,000 years later Tuh Kelap guys I clamps If you could It's selamat menikmati sudah nonton video saya jangan lupa like komen dan subscribe sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum